Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Kecua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang setuju beri ke tepuk tangan yang beri ke buat Tuhan. Saya khawatir banyak orang sekarang, hanya karena tidak ingin menyinggung perasaan orang. Tidak lagi punya berita bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Saya jahat. Kalau keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus dan kau bisa dapat cuma-cuma, hanya dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan jurus selamat. Lalu saya coba memutar-mutar kebenaran ini hanya untuk menyenangkan hati saudara. Saya jahat. Soalnya boleh marah sama saya. Soalnya boleh kecewa sama saya. Silahkan, soalnya buat apapun. Tetapi itu tidak akan mengubah berita saya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita mengabarkan berita sukacita. Tetapi dengan kebenaran yang jelas dan tegas bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat. Kecua di dalam nama Yesus. Kita menuntaskan amanat agung Kristus.